Haleluya, haleluya, haleluya Terima kasih untuk setiap orang yang sudah subscribe di program ini Di vlog pribadi saya, Gilbert Lumodong Hashtag kamu hebat ini Kenapa? Karena seru yang kasih dalam Tuhan Untuk subscribe totally free Tidak ada harga yang harus sudah bayar Tetapi memberi kebanggaan tersendiri Berarti jumlah subscriber kita makin banyak Berarti komunitas kita makin kuat Dan itu berarti menggabarkan kepada kita Masih begitu banyak orang yang rindu laparan House akan konten-konten firman Tuhan Dan kita sekarang sedang mengejar Satu juta subscriber Sudah-sudah untuk Meyakinkan kepada kita bahwa memang Di akhir jaman ini Kita membutuhkan firman Tuhan Jadi beritahu sudah-sudah Rekan-rekan saya dalam program vlog Gilbert Lumodong Kamu hebat ini sudah adalah partner saya Dalam mencari jiwa partner saya Untuk kita bergandengan tangan Sehingga program ini terus jadi berkat Di mana-mana Dan sudah gue kasih dalam Tuhan Hari ini secara khusus Saya masih membahas tentang pemimpin Karena selalu saya bilang You are a leader Kamu hebat Kamu adalah pemimpin Dan pemimpin itu bukan soal kursi Kedudukan jabatan Seperti ini kejar orang-orang sekarang Orang-orang sekarang mengejar kursi Mengejar kedudukan Mengejar jabatan Tetapi pemimpin bukan soal kursi Kedudukan dan jabatan Tapi pemimpin Soal mentalitas Kualitas Dan kapasitas Karena itu sebagai rekan dalam Tuhan Sebagai seorang hamba Tuhan Saya mengingatkan Buat saudara Bahwa engkau adalah seorang pemimpin Dimanapun kau berada Engkau harus bawa damai Dimanapun kau berada Engkau harus jadi berkat Dimanapun kau berada Engkau harus menyatakan Kemuliaan dan kasih Tuhan Dan dalam program hari ini Kita masuk dalam Pembahasan yang sangat menarik Karena hari ini kita sedang membahas Tentang pemimpin antara passion Dan kasihnya Karena sebenarnya Kedudukan satu kali Yesus melihat Yesus pergi ke seperang Untuk beristirahat Seketika Karena begitu banyak orang yang datang Sampai makan pun tidak sempat Tetapi ketika dia melihat Begitu banyak orang Alkitab berkata hatinya tergerak Oleh belas kasihan There is passion of Christ Ada belas kasihan Ada kerinduan yang dalam Untuk berbuat sesuatu Nah surah gue yang kasih dalam Tuhan Pemimpin tanpa passion Akan menjadi pemimpin Yang hanya memanfaatkan orang lain Pemimpin tanpa kasih Hanyalah pemimpin Yang akan penuh dengan bentaka dan makian Karena itu surah gue yang kasih dalam Tuhan Sekali lagi saya mau ingatkan Kamu hebat And you are a leader Kamu adalah seorang pemimpin Karena itu jadi berkat Dan bawa damai Dan nyatakan kemuliaan Tuhan Dimanapun Tuhan Dan tempatkan Biarlah firman sebelum bobo Hari ini Mengarahkan kita pada rencana dan kendak Tuhan Yang luar biasa Jangan lupa like Subscribe Share kepada teman-teman Dan kalau ada tanda lonceng Ting Iya kan Sehingga kita senantiasa Menjadi bagian dari program ini Untuk menjadi berkat Haleluya Great Haleluya Bukan kitab kita sama-sama Hari ini kita masuk pada pembahasan ke sembilan Kalau saya gak salah Udah masuk ke sembilan Iya kan Hari ini kita mau bicara tentang pemimpin Antara passion Dan kasihnya Sama-sama bilang sama saya kasihnya Sama-sama bilang sama saya passion Sama-sama bilang sama saya kasihnya Amin Saya percaya Setiap pemimpin Punya potensi stres Setiap pemimpin Berpotensi Untuk menjadi stres Tanya sama sebelah saudara Siap stres? Kalau gak siap stres Jangan jadi pemimpin Itu yang membedakan seseorang Ada orang yang baru stres sedikit Udah hampir gila Iya kan Ada orang punya anak tiga aja Setiap hari dia baterai Mama mau gila nih Mama mau gila nih Mama mau gila nih Selain lupa Mertua Sudah punya anak 21 Iya kan Sudah ada aku yang kasih dalam Tuhan Ada orang baru punya anak tiga aja Udah mau gila Ada orang baru pelayanan di gereja aja Udah Aduh Saya stres melayani di gereja Saya jadi bingung Orang kayak gini nih Iya Gak siap jadi apa pemimpin? Pemimpin Karena sekali lagi saya bilang Pemimpin bukan soal jabatan Tapi soal apa? Mentalitas Integritas Dan apa? Kapasitas Iya Atau karakter Iya kan Sama-sama bilang sama saya mentalitas Integritas Dan kapasitas Atau karakter Iya kan Nah Sudah ada aku yang kasih dalam Tuhan Setiap pemimpin punya potensi untuk apa? Stres Tetapi apa yang memotivasikan Atau What is the passion? Apa motif di belakang Langkah-langkah kepemimpinan Itu yang akan mempengaruhi Dia akan jadi stres atau enggak? Yesus Dihianati oleh siapa? Murid-muridnya sendiri Pertanyaan saya dia stres enggak? Yesus diteriakan oleh siapa? Orang yang sama yang berteriak Hosana Hosana Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Orang yang sama Seminggu kemudian berteriak apa? Salibkan dia Salibkan Iya Kalau itu terjadi sama saudara Kira-kira sudah stres atau enggak? Bukan stres lagi pendeta Pengen saya goreng orang-orang kayak gitu Yang ngomong begitu ipar saya sendiri pendeta Yang ngomong kayak gitu Saudara saya sendiri pendeta Duh ilah pendeta Bener-bener pendeta Kalau dia kertas suara saya coblos dia pendeta Sudah ngerti enggak maaf saya? Iya kan? Tetapi kalimat pertama yang Yesus keluarkan Di atas kayu salib Apa? Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka Perbuat Nah ini yang kita mau belajar hari ini Matthew 9 ayat 9 sampai 13 Setelah Yesus pergi dari situ Ia melihat seorang yang bernama apa? Matthew Duduk di Rumah cukai Duduk di Kantor pajak Mungkin waktu itu lagi Teks amnesti juga Lalu ia berkata kepadanya Ikutlah aku Maka berdela Matthew selalu apa? Mengikut dia Saudara gue yang dikasih dalam Tuhan Pemungut sukai Pada zaman itu Adalah orang-orang The lowest class Orang-orang yang dianggap sebagai Kelas terendah Ya kan Kasta terendah Saudara Kenapa? Karena Di rumah cukai itu Atau pemungut cukai Adalah orang Yahudi Yang bekerja Untuk orang Romawi Kemudian Memungut pajak Dari orang Yahudi Berarti mereka disebut juga apa? Pengkhianat Bangsa Sama-sama bilang sama saya Pengkhianat bangsa Jadi orang yang dianggap Menjual bangsanya Terhadap orang Roma Romawi Tiba-tiba Yesus bilang sama orang ini Salah satunya namanya Matthius Ikut aku Lalu apa yang terjadi? Cuma lihat disini Maka berdela Matthius selalu mengikut dia Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matthius Datanglah banyak pemungut cukai Dan orang berdosa Dan makan bersama-sama dengan dia Dan apa? Murid-muridnya Aha Pada waktu orang farisi Melihat hal itu Berkatalah mereka pada murid-murid Yesus Mengapa gurumu Makan bersama-sama dengan pemungut cukai Dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi apa? Orang sakit Sama-sama bilang sama saya Nafsu menghakimi Passion Will change People's steps Dorongan passion Akan Mempengaruhi Langkah manusia Yesus dan orang farisi Sama-sama lihat orang berdosa Tetapi mereka melihatnya berbeda Yesus melihat orang berdosa Sebagai target untuk diselamatkan Iya Sama-sama bilang sama saya Yesus melihat orang berdosa Sebagai target untuk diselamatkan Tetapi orang farisi Melihat orang berdosa Sebagai target untuk dihakimi Aha Sebenarnya bisa lihat gak Bagaimana passion bisa merubah pikiran seseorang Orang kalau gak punya passion Dalam gereja misalnya Orang kalau gak punya passion Dia lihat kekurangan gereja Sebagai alasan untuk pindah gereja Seorang istri misalnya Gak punya passion terhadap suaminya Dia lihat kekurangan suami Sebagai alasan Untuk ganti sama yang mudahan dikit Jangan ketawa bu Sadar bu Dia melihat kekurangan anaknya Sebagai sesuatu yang bisa bikin Naik darah gitu Halo Sampai sini sudah ngerti gak Pak If you don't have any passion to your wife Kalau saya gak punya passion apapun Terhadap istri saudara Setelah lihat kekurangan istri saudara Sebagai good reason Sebagai alasan yang dasyat Untuk menceraikan dia Tuker tambah sama motor bebek Ya Orang kalau gak punya passion Dalam pelayanan Masalah di pelayanan Itu alasan buat dia untuk Either pindah gereja Atau either stop melayani Ngerti gak maksud saya Iya kan Nah itu yang dimiliki oleh orang-orang Farisi Dia lihat orang berdosa itu Kayak jijik gitu Dia lihat orang berdosa itu Seperti gini Gila ya Kok Yesus makan sama orang berdosa Nah jis Tau gak saudara Ada banyak orang yang cinta Yesus Tapi no passion in his heart Gak punya passion dalam hatinya Ngerti gak sampai disini Jadi setelah lihat problem Sebagai alasan untuk bersungut Setelah lihat masalah itu Sebagai alasan untuk kecewa Nah itu sebabnya Ayub dan istrinya Sama-sama face the same problem Tapi istri Ayub memandang Ayub Dan berkata Kutuki Allah dan matilah Tetapi Ayub berkata Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Jadi kadang kalah persoalannya Oke I know you love Jesus so much I know Oke sudah cinta Yesus Saya ngerti Tetapi Do you have any passion in your heart Saya punya passion gak di hati saudara Ya kan Apa itu passion Nanti saya jelasin buat saudara Tapi yang pasti Kita sepakat dulu untuk mengerti Bahwa mata Melihat keadaan yang sama Tetapi kalau hati Punya passion yang berbeda Maka kita akan melihat everything totally different Amen Pak Kadang kalah sudah bingung Saya sebenarnya cinta sama istri saya Kenapa saya bosan lihat dia ya Pendeta Di rumah kita pendeta ya Itu kita tatap-tatapan 5 menit Beklai pendeta Iya Udah bukan bosan lagi Udah enak pendeta Padahal kita saling mencinta sih pendeta Kita sebenarnya saling mencintai gitu pendeta Tapi gak tau gitu Kenapa gitu Kita kembali di rumah gitu Tatap-tatapan aja 5 menit Lu kenapa sih ngeliatin gue Nah lu kenapa ngomong kasar begitu Ih lu tuh memang udah beda Ya beda banget gitu Beda banget Kita memang udah gak cocok kali Astaga What is our problem? Ada setan kali Setan benar najis Gue gak ada urusan sama lu Seorang berdosanya bikin apa? Saudara-saudara Hello Orang berdosanya bikin apa? Just have lunch Cuman makan Tapi Yesus melihat orang berdosa Sebagai target untuk ditolong Sebagai target untuk diselamatkan Tetapi orang farisi melihat orang berdosa Sebagai target untuk apa? Dikritik Saudara-saudara Orang kalau udah gak punya passion Dalam pelayanan Apa aja dikritik Saudara-saudara AC dingin dikritik Ini gereja apa? Kamar mayat AC kepanasan dikritik Uang geraknya dimakan pendeta semua kali ya? Jadi orang kalau udah mulutnya jahat Lo udah tau nih His passion is gone away gitu Hatinya itu Udah gak ada gitu Jelas gak sampai disini? Karena orang farisi Dan Maksudnya Pemungut cukai gak buat apa-apa Mereka gak ganggu Orang farisi Mereka gak bilang Farisi No Tapi orang kalau udah gak punya passion Ngeliat apa aja geregetan Saudara-saudara Iya kan? Begitupun orang-orang Anak-anak muda misalnya gitu Kalau dia udah gak punya passion Mau belajar aja males Begitupun orang di pekerjaan Kalau udah gak punya passion Dengan pekerjaannya dia gitu Dia cuma pokoknya kerja Sejauh perintah yang dikerjakan Dan sorry untuk bilang Orang kalau kerja gak punya passion Apapun yang dikerjakan Capek dan melelahkan Jadi kalau sudah pulang kantor Itu kayak capek gitu Setelah pulang pelayanan Anak-anak muda Diam! Jangan ganggu mama Mama pulang pelayanan Mungkin om Alfredo usir setan kali Tujuh yang keluar Empat masuk mama Jadi kalau sudah pengen tahu Kapan your passion is gone Itu kapanpun sudah melihat keadaan Terus menyebalkan Mengecewakan Waktunya sudah berdoa Tuhan berikan saya passion kembali To take care of my kids To take care of my wife To take care of my husband To take care of my work To take care of the ministry Kenapa? Kalau kita ngeliat Anak kita udah capek gitu Kita ngeliat masalah kita Kayaknya udah gak kuat Berarti The passion Is fly away Hati saudara itu Udah terbang Saudara-saudara Jelas gak sampai disini Karena Pemungut suka Nggak buat apa-apa Tetapi orang Farisi Tiba-tiba jadi apa? Gerga? Gergetan Kayaknya jelas gak sampai disini Setelah pernah ngalamin gitu Kayaknya pulang kantor Kayak capek banget gitu Kayaknya pulang sekolah Udah kayak pengen mati aja gitu Udah kayaknya capek banget Lu emang ngapain? Sekolah Ya semua orang juga sekolah Apa persoalannya? Iya kan? Because you don't have any passion anymore Iya kan? Ada orang yang berangkat gereja Kayak nikmatnya gimana gitu Tapi ada orang yang berangkat gereja Kayak gereja lagi Gereja lagi Gereja lagi Gereja lagi Gereja melulu Iya kan? Lihat selanjutnya Ini menarik untuk kita pelajari Yesus mendengarnya Dan berkata Come on Bukan orang sehat Memerlukan tabir Tapi Orang sakit So Yesus melihat Orang yang Troublemaker Yesus melihat pengkhianat Bukan sebagai musuh Tapi sebagai pribadi Yang perlu ditolong Kalau suami sudah punya kekurangan Dia pribadi yang perlu ditolong Kalau saudara lihat gereja Dan ada masalah Berarti saudara Harus jadi pribadi Yang siap untuk menolong Jelas gak sampai disini? Orang yang punya passion Pengertiannya akan jauh lebih panjang Nah Jadi pergilah Dan pelajarilah arti firman ini Yang ku kendaki yalah apa? Passion Belas kasihan Dan bukan persembahan Karena aku datang Bukan untuk memanggil orang benar Melainkan apa? Orang yang punya passion Mengerti how Dia untuk apa? Dia hidup Iya kan? Bahwa saya hidup Bukan hanya untuk melihat Segala sesuatunya beres Tetapi saya hidup Untuk menyelesaikan Segala sesuatu yang belum Beres Sama-sama bilang Saya hidup Bukan untuk mengagumi Semua yang sudah beres Tetapi untuk menjadi berkah Ketika melihat hal-hal yang belum beres Siapa yang setuju sama saya? Amin? It's always great To be awesome Iya kan? Untuk Untuk apa itu namanya Melihat hebat segala sesuatunya It's great Tetapi buat saya Lebih bagus lagi Untuk menjadikan segala sesuatu Menjadi awesome Amin? Untuk sekedar amaze Untuk segala sesuatu yang awesome It's great Tetapi lebih bagus lagi Untuk menjadi bagian Menjadikan segala sesuatunya awesome Yang saya juga katakan amin Jelas gak disini? Iya kan? Untuk mengagumi suami yang hebat Everyone can do it Tetapi untuk be a part Untuk menjadikan suami sudah hebat Itu luar biasa Amin? Untuk mengagumi anak-anak yang hebat Semua orang bisa Tetapi membutuhkan orang-orang Yang really has passion Untuk mengubah anak-anak yang tidak hebat Menjadi anak-anak yang hebat Berikan tepuk tangan Yang merebut Amin? Iya kan? Untuk berhasil Di tengah keluarga yang bahagia Sangat gampang Semua orang bisa Tetapi membutuhkan passion Untuk di tengah keluarga yang penuh goncangan Engkau tetap menjadi anak-anak muda yang dasyat Jelas sampai disini? Sama-sama bilang I need passion Nah kita lihat selanjutnya Matius 15 ayat 32 Lalu Yesus memanggil murid-murid Dan berkata Hatiku tergerak oleh belas kasihan Hatiku tergerak oleh passion Kepada orang banyak itu Sesudah tiga hari mereka mengikuti aku Dan mereka tidak mempunyai makanan Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar Nanti mereka Coba Setelah lihat gak Orang yang punya passion Dia punya apa Dia punya pikiran Itu normal Amin? Dia punya yang kalau bahasa Inggris Bilangnya sound mind Jadi pikirannya itu apa Normal Tetapi kita yang kadang-kadang Tidak punya passion itu Aduh Gue udah tiga hari ngajar mereka Sekarang mereka gak punya makan Yaudah dong Bukan urusan gue dong Betul gak? Orang kalau punya passion Selalu berpikir Bagaimana saya tidak menyusahkan Bagaimana saya tidak merugikan orang Setuju gak? Yesus udah mengajar tiga hari Capek gak? Capek Sekarang he has problem Ada banyak orang kalau capek Gak mau punya masalah Yesus lagi capek Tapi tetap siap ngadepin masalah Dia bilang Hey I have a passion for them Mereka tiga hari ikutin kita Mereka semua bawa apa tuh bekal Sekarang bekalnya udah habis Saya gak mau biarkan mereka pulang Dan pingsan di jalan We have to do something Orang yang punya passion Selalu lihat masalah Sebagai kesempatan Untuk berbuat sesuatu Sama-sama bilang sama saya masalah Bukan satu lepas tangan Tapi satu berbuat sesuatu Siap? Amin? Jangan cuma teori ya Oke Lihat selanjutnya Maka tergeraklah hatinya With passion Lalu ia mengulurkan tangannya Menjama orang itu Dan berkata Aku mau Jadi langkau Ada orang yang Yesus gak kenal Sama-sama bilang sama saya Yesus gak kenal Sama-sama bilang sama saya Yesus gak kenal Jadi gak ada kena mengenanya Hubungannya sama Yesus Tiba-tiba dia datang Tuhan Jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku Penyakitnya apa? Bukan panukadas kurap Iya kan? Kalau panukadas dan kurap Mungkin Yesus menata mereka Sambil menyanyi Oleskan saja Kalpanas Ini orang gak kenal Iya kan? Kita kalau orang gak kenal So what? Iya kan? Orang gak kenal Tiba-tiba datang Pulang dari Jawa ya? Pulang dari Jawa ya? Kenapa tambah gemuk ya? Tambah gemuk ya? Hubungannya lagi Pulang dari Jawa Tambah gemuk Kalau pulang dari Manado Itu baru tambah gemuk Kalau di Manado Di kampung ada pengucapan Itu pasti gemuk orang itu Iya kan? Babi 14 Dia potong Iya kan? Eh saudara Gue yang kasih dalam Tuhan Ada orang gak Yesus kenal Kusta Penyakit yang berbahaya Pada zaman itu Penyakit yang bisa Membuat orang Disebut sebagai Orang kafir Saudara Iya kan? Timan-tima dia bilang Tuhan jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku Saudara Gue yang kasih dalam Tuhan Kalau orang gak punya passion Dia kan bilang Who are you? Tapi Yesus langsung bilang apa? Aku mau jadi langkau Tahir Sama-sama bilang sama saya Passion Membuat seseorang Melihat masalah Sebagai kesempatan Untuk berbuat sesuatu Itu yang saya bilang Seorang pemimpin Amen Seorang pemimpin melihat masalah Bukan sebagai kesempatan Untuk membesarkan namanya Atau mencari keuntungan Jelas gak sampai disini? Kalau orang melihat masalah Sebagai kesempatan Untuk membesarkan namanya Dan mencari keuntungan Itu bukan pemimpin Itu perampok Sudah saudara Jelas? Iya Kita lihat selanjutnya Ketika Yesus mendaran Ia melihat sejumlah besar orang banyak Maka tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gemal Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada Kenapa Yesus keseberang? Untuk beristirahat Sampai diseberang Tiba-tiba dia lihat orang banyak Orang yang gak punya passion Lihat itu pasti geregetan Petrus Lu yang ngasih tau ke orang-orang ya Gue mau istirahat Lu pake kasih tau Lu taruh di Facebook kali ya Semua nih pada tau nih Nora lu Enggak saya gak taruh di Facebook Saya cuma pake Instastory Jelas gak sampai disini? Yesus lagi mau istirahat Dia lihat orang banyak Tetapi dia punya passion Kita nih kan hari-hari ini Sedang kehilangan hamba-hamba Tuhan Kita sedang kehilangan para pemimpin Yang punya passion untuk berbuat sesuatu Kita sibuk dengan privacy Kita sibuk dengan rasa capek Kita sibuk dengan rasa lelah Bos Pemimpin itu bicara apa? Mentalitas Apa? Integritas Dan apa? Kapasitas Oke lihat selanjutnya Dan ketika Tuhan melihat janda itu Nah ini banyak bapak-bapak punya ini Punya ini Dan ketika Tuhan melihat janda itu Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Lalu ia berkata kepadanya Jangan nangis Oh bapak-bapak yang ini digaris bawah ini Dari semua hotbag Gilbert yang paling masuk Kalau kita lihat janda harus tergerak hatinya oleh belas kasihan Kamu kenapa udah tiga hari ini gak pulang? Alkitab berkata Tuhan melihat janda itu tergerak hatinya oleh belas kasihan Jadi kita harus punya belas kasihan Saya nginap di rumah janda itu Bukan pak Ini anaknya mati pak Dia bilang Jangan menangis Terus udah dia tinggalin Kalau bapak-bapak kan lain pak Jangan menangis Ada yang bisa saya bantu The selfie Awas tuh Memang ayat itu paling gampang di pelintir-pelintir Hati-hati Setelah dia bilang jangan menangis Dia tinggal Lalu dia bilang sama pengusung mayat Berhenti Letakkan anak itu di bawah Setelah anak itu diletakkan di bawah Dia bilang Hei anak muda aku berkata kepadamu Bangkitlah Anak itu bang Bangkit Jadi konsum Yesus bukan janda itu Tetapi Anaknya Iya saya juga gitu Anaknya saya anggap anak sendiri Mulainya main sama anaknya Mamamu mana Udah lapa bertobat kembali ke jalan yang lurus Papa Kalau enggak gue kirim ke si Ria lupa Lihat selanjutnya Passion dan belas kasihan Saya sebut gini Nukleus inti Dari segala pelayanan dan kepemimpinan Kristus Jadi apa yang motivate Apa yang menggerakkan pelayanan Yesus Adalah apa? Passion Makanya judul film terakhir tentang Yesus Disebut apa? The Passion of Christ Saya enggak bisa ketemu istilah lain yang lebih baik dari itu Kenapa? Karena passion Adalah nukleus inti Dari pelayanan dan kepemimpinan dari Kristus Sehingga passion atau belas kasihan Adalah kunci keberhasilan setiap apa? Kepemimpinan, setiap pelayanan Nah Ada pun kalau sudah tanya Passion itu apa sih pendeta? Memang bahasa Indonesia enggak punya bahasanya Karena itu diterjemahkan sebagai belas kasihan Tetapi sebetulnya itu adalah dorongan Motivasi Bisa juga kegemaran atau hobi Serta belas kasihan Sesuatu yang menggerakkan kita untuk bertindak Sesuatu yang change our eyes Sehingga kita melihat orang bersalah Kita lihat orang lemah Kita lihat orang gagal Bukan sebagai kesempatan untuk menghakimi Kesempatan untuk menertawakan Tapi kesempatan untuk berkarya dan berbuat sesuatu Yang setuju katakan amin Jelas sampai disini? Sama-sama bilang passion Jelas? Oke Lihat selanjutnya Mengapa passion itu penting? Satu Saya catat disini Karena passion akan membuat apapun yang kita kerjakan Seru Nyaman dan apa? Menyenangkan Daud Melihat Goliat Bukan sebagai pribadi yang menakutkan Engkau boleh datangin aku dengan pedang tomak dan nebing Tapi aku datangin kau dengan nama Tuhan Semesta alam Yusuf Yusuf Tidak melihat penderitaan sebagai sesuatu yang menyebalkan Manusia boleh mereka rekakan yang jahat Alam mereka rekakan yang untuk kebaikan Amin Jadi kau sudah lihat sesuatu Kau kerjakan sesuatu Dan sudah mulai jenuh You better pray to God Mendingan surat doa sama Tuhan Minta The passion of Christ Minta hati yang passionate Sehingga apapun yang kau kerjakan Seru, nyaman, dan apa? Menyenangkan Jelas sampai disini Jadi jangan hanya yang menyenangkan Sudara kerjakan dengan passion Tetapi apapun yang harus Sudara kerjakan Kerjakan dengan passion Yang setuju katakan amin Dua Kenapa passion itu penting Karena passion akan membuat kita selalu termotivasi Untuk optimal Dalam apapun yang kita kerjakan Sama-sama bilang sama saya optimal Yesus cukup gak ngajar murid-murid selama tiga hari? Cukup dong Iya kan? Kalau kemudian mereka kehabisan makan Bukan salah Yesus dong Passion tidak membuat seorang berpikir Saya salah atau tidak salah Passion berpikir apapun yang saya buat Harus maksimal Sama-sama bilang sama saya harus maksimal Makanya Alkitab bilang Kerjakan segala sesuatu Seperti mengerjakan untuk Tuhan Seorang yang punya passionate Akan selalu berkata Tuhan pakai aku Untuk berbuat apapun yang terbaik Baik kemuliaan Tuhan Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah Yang ketiga Saya pelajari Passion akan membuat kita Tidak terfokus pada apa? Less of me Amin Makanya Yohannes Pembaptis bilang Biar aku semakin berkurang Dan dia semakin dimuliakan Bayangin Yesus tergantung Dan sekayu salib Yang pertama dia pikirkan bukan Tuhan Lihatnya aku berdarah-berdarah Ada yang kesian sama aku Yang lihat begini Ada banyak orang kenapa kecewa Karena self-pity Mengasyani diri sendiri Saya itu sebagai istri ya pendeta Udah banyak Ngalah Orang kalau cuman mikirin diri sendiri Ujung-ujungnya self-pity Ujung-ujungnya self-pity Ujung-ujungnya menangisi dirinya sendiri Melihat dirinya sebagai pribadi yang hebat Merasa semua orang menyakiti hatinya Tetapi Yesus doa pertamanya Ketika dia digantung Dekai salib Dia bilang apa? Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka Perluan Amin Less of me Sama-sama bilang sama saya Less of me Amin Tidak memikirkan diri sendiri Sejauh yang pasti hidup saya Boleh jadi berkat Berikan tepuk tangan Selanjutnya saya pelajari Mengapa passion itu penting? Karena passion akan mengarahkan kita Untuk tidak cepat menyerah Dan tidak cepat putus asa Orang kalau punya passion Ya kan? Daud itu kan dilarang Sama kakak-kakaknya Untuk maju perang kan? Daud dilarang oleh orang banyak kan? Bahkan yang terakhir Daud dilarang oleh Saul Tapi orang kalau punya passion Itu bedanya passion Sama kepala batu Kepala batu benar atau salah Pokoknya saya maju Kepala batu digerakkan oleh ego Oh jangan dong Nanti saya diketawain orang Kalau gak bisa gimana dong Pokoknya itu ego Sudah-sudah beda Tapi kalau passion Saya tahu Tuhan memilih saya Saya tahu Tuhan bela saya Saya tahu kalau ini dari Tuhan Tuhan yang pasti buka jalan buat saya Berikan tepuk tangan Yang merih Makanya orang kalau punya passion Dalam pelayanan Dia tidak akan berhenti Sampai dia melihat Jalan Tuhan terjadi Orang kalau punya passion Bukan kepala batu Orang kalau punya passion Dia gak puas Kalau belum yang terbaik Sama-sama bilang Saya belum puas Kalau saya belum melakukan yang terbaik Ini dalam segala hal loh Kalau sudah kerja Dalam pekerjaan Kalau sudah bisnis Dalam bisnis Kalau sudah belum melihat Semua anak buah Sudara Semua yang Tuhan percayakan Sudara Apa itu namanya Bekerja bersama sudara Belum bahagia Belum sejahtera Sudara kayak ada yang belum beres Makanya selalu saya bilang Anak-anak Tuhan Yesus Kalau bekerja dengan betul hidupnya Pasti jadi berkat luar biasa Karena dia punya sesuatu Yang dunia gak kenal Itu namanya apa P? Passion Jelas sampai disini Nah Selanjutnya Apa itu passion? Bagaimana kita bisa mengetahui passion kita? Pendeta Kapan saya tahu ini passion saya Di bidang musik Misalnya Atau di bidang pelayanan Atau passion saya Kapan saya mengetahuinya? Nah Bagaimana kita bisa mengetahui passion kita? Satu Passion itu sesuatu yang tidak pernah Yang membuat kita Tidak akan pernah bosan Untuk melakukannya Jadi orang itu Kalau punya passion Dia gak akan bosan Sudara Pegang gitar sejam Mungkin bosan Sudara-sudara Tapi orang kalau passionnya di gitar Dia kalau gak pegang gitar sejam Kutilnya tumbuh semua Jadi kalau sudah pengen tahu passion sudah apa Tanyakan pada diri sudah sendiri Apa Yang membuat saya Atau apa Yang saya kerjakan dan tidak pernah bosan Belanja pendeta Itu bukan passion Itu kerasukan setan Apa yang membuat saya Dalam hidup ini tidak pernah bosan Ngomongin orang Mungkin itu bukan passion Itu serangan iblis dalam hidup sudara Ya kan Jadi Coba sudah perhatiin Apa Yang sudah kerjakan dan tidak pernah bosan Makin sudah Mempelajarnya sudah makin senang Nah Jangan-jangan itu adalah arahan passion dalam hidup sudara Yang kedua Bagaimana kita bisa mengetahui passion kita Karena gini Passion Yang sejajar dengan cita-cita Ini akan menghasilkan dia orang hebat Dua Bagaimana kita bisa mengetahui passion kita Sesuatu yang menjadi dasar Dimana kita siap Mengorbankan segala hal Jadi kalau sudah pengen tahu passion sudara itu ke arah mana sih Apa Tindakan Apa kegiatan Yang membuat sudara berani mengorbankan segala hal Dan sudah merasa gak sayang dan merasa gak rugi Itu adalah arahan passion sudara Karena orang kalau punya passion Loh Yesus bilang Kalau boleh cawani lalu Tapi biar bukan kendaku yang jadi Kalau memang ini satu-satunya cara untuk manusia diselamatkan I'm ready Amin Berarti itu adalah passionnya Menyelamatkan orang Iya Dia gak Gak merasa sayang Itu sebabnya Esther bilang apa Umumkan doan puasa Kalau terpaksa aku mati Iya kan Dia gak sayang mengorbankan apapun Dan sudah katakan amin Yang ketiga Apa itu passion Bagaimana kita bisa mengetahui passion kita Passion adalah sesuatu yang menyebabkan kita dapat dengan ikhlas Tanpa paksaan Dan sebagai sebuah bentuk panggilan dari dalam diri kita Kita tahu Tuhan maunya saya itu ini Saya gak tahu kenapa ya beneran Saya kalau ngeliat anak-anak terlantar gitu Saya kalau ngeliat anak-anak miskin gitu Saya kalau ngeliat ibu-ibu yang stres sama suaminya gitu Saya kok kayak ada dorongan Tuhan pakai saya Saya mau jadi berkat Saya tuh mau layani mereka Saya tuh mau doain mereka Saya tuh mau konselingin mereka gitu Saya tuh mau bantu mereka Nah jangan-jangan itu arah dari passion sudara Jelas gak sampai disini Saya kalau ngeliat Anak-anak gak ngerti ini gitu Anak-anak bermasalah sama orang tuanya Saya tuh kayak pengen tolong gitu Saya tuh dalam dunia bisnis Saya tuh pengen Ini, ini, ini Sesuatu yang menyebabkan kita dapat dengan ikhlas Tanpa paksaan Gak butuh bayaran Dan gak pakai hitung-hitungan apapun Pokoknya saya senang aja gitu Kalau ngeliat gereja maju gitu Saya senang gitu kalau ngeliat sekolah minggunya bertumbuh gitu Saya senang kalau ngeliat anak-anak remaja dapat jangkau di gereja Saya senang gitu kalau ngeliat rumah Tuhan tambah indah gitu Nah saya tuh gak betah gitu Kalau ngeliat ada sesuatu yang gak bener Itu bagian dari apa? Passion Jelas sampai disini? Iya kan? Nah oke Passion itu ada yang udah jadi Ada yang perlu digali dalam kehidupan Lihat selanjutnya Apa itu passion? Bagaimana kita bisa mengetahui passion kita? Sesuatu yang menyebabkan kita berbuat Tanpa memikirkan apa? Untung dan rugi Pokoknya di otak kita gak ada untung dan rugi aja Kita bahagia aja gitu Saya sudah melihat Bayangin pendeta Rumah tangga itu harusnya bercerai loh pendeta Tetapi karena saya ajak ke glow Saya injilin Saya teleponin dia setiap saat Kadang-kadang saya ajak makan Saya ngobrol Aduh sekarang rumah tangga mereka bahagia Mereka udah pelayanan Bahagia banget saya itu pendeta Ah kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat tuh Temen saya itu pendeta Tadinya dia pacaran sama orang tidak seiman pendeta Dia ngotot mau nikah mau pindah agama Tapi sekarang saya bahagia banget loh pendeta Itu saya tuh gak pagi gak siang gak malem pendeta Saya teleponin saya ajak dia ngobrol Aduh berapa banyak sate babi yang saya udah bayarin buat dia Tapi saya gak merasa rugi Sekarang dia pelayanan di gereja Wah itu kan yang saya bilang Ada passion dalam diri kita Amin Iya kan Jadi kita tanyanya gitu Apa yang membuat saya tidak memperhitungkan Apa kegiatan yang membuat saya tidak memperhitungkan untung dan rugi Pokoknya apa saja saya selalu merasa senang dan bahagia Nah itu dia namanya passion Selanjutnya Sesuatu yang mendasari kita melakukan sesuatu Begitu saja dan mampu melupakan hal yang lain Pokoknya kita lagi baru bangun gitu Zet Kalau kita tiba-tiba dapat kerjaan tersebut Kita dapat kegiatan itu Kita dapat panggilan itu Kita langsung bahagia Dan langsung Yang tadinya kita rencanakan Kita gak mikirin lagi Kenapa? Karena prioritas kita menjadi semakin jelas Itu namanya passion Selanjutnya Apa itu passion? Bagaimana kita bisa mengatakan passion kita? Sesuatu yang sangat kita sukai Sesuatu yang bisa kita lakukan berjam-jam Tanpa kita merasa capek Jenuh bosan Dengan hasilnya yang selalu terbaik Saya sih Bisa masak Saya sih bisa nyanyi Saya sih bisa main musik Saya sih bisa olahraga Tetapi kalau saya counseling sama orang Selalu hasilnya itu yang paling baik dari semua Berarti jangan-jangan itu adalah panggilan saudara Ngertinya sampai disini? Saya sih bisa ini Saya sih bisa ini, bisa ini Tetapi kalau saya mengerjakan hal-hal tentang keuangan Saya bisa terperinci sekali Jangan-jangan itu passion saudara Saya bisa semua menerita Tetapi kalau saya nulis Saya bikin puisi Lembayung senja Bertabur bunga Ya ilah Kayaknya itu kalau saya nulis Kayak Aduh saya lupa semua Terus indah gitu Dan orang-orang yang baca kayak Diberkati Jangan-jangan passion saudara adalah menulis Jelas gak sampai disini Iya kan Nah Jadi kita harus arahkan pada sesuatu yang membuat kita Merasa menyenangkan Dan Hasilnya selalu yang terbaik Amin Kita lihat selanjutnya Akhirnya Sebagai penutup saya jelaskan gini Passion dasar setiap anak-anak Tuhan Yesus Kalau tadi kan Passion-passion kerjaan Passion-passion Untuk kita melihat Apa itu namanya Arahan kita untuk hari depan kita Iya kan Apa fokus kita sebetulnya Nah Passion dasarnya setiap anak Tuhan Yesus Kenapa anak-anak Tuhan Apapun yang dia kerjakan luar biasa Satu Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan Amin Jadi bisnismen Jadi bisnismen yang hebat Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan Jadi pelajar Jadi pelajar yang luar biasa Karena itu tempat kesaksian saudara Amin Kalau saudara di dunia politik Saudara mau jadi polisi Saudara mau jadi tentara Jangan setengah-setengah Kenapa kita mau menyenangkan hati Tuhan disana Yang setuju katakan amin Saudara kalau didik anak Didik anak dengan betul Karena saudara mau menyenangkan hati Tuhan disana Saudara gak mau Tuhan melihat saudara dan menangis Tujuh Dua Apa passion dasar setiap anak Tuhan Yesus Menjadi berkat bagi Jiwa-jiwa Saya bukan cuma pengen cari nama Saya bukan cuma pengen cari terkenal Saya bukan cuma pengen cari hidup bahagia Tetapi lewat hidup saya Orang lain harus tertolong Amin Sama-sama bilang lewat hidup saya Orang lain harus diberkati Berikan tepuk tangan ya Meriah buat Tuhan Selanjutnya Passion dasar setiap anak Tuhan Yesus Apa? Memperluas Kerajaan Allah di muka bumi Iya kan? Pokoknya lewat hidup saya Kerajaan Allah harus semakin diluaskan Jiwa-jiwa diselamatkan Orang yang belum mengenal Yesus Boleh mengenal Yesus Saya berbuat baik bukan supaya saya dikagumi orang Tapi Alkitab bilang Orang melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapakmu yang di sorga Berikan tepuk tangan yang meriah Selanjutnya yang keempat Passion dasar setiap anak Tuhan Yesus Menghadirkan sukacita Damai serta kebenaran sorgawi Dimanapun Tuhan tepatkan kita Amin Karena We are the ambassador of heaven Sama-sama bilang saya duta kerajaan sorga Dan kerajaan Allah bicara tentang apa? Damai Sukacita serta kebenaran Sama-sama bilang sama saya Damai sukacita kebenaran Berarti dimanapun kita ada Kita tabur damai Kita tabur sukacita Kita tabur Kebenaran Dan yang kelima yang terakhir Passion dasar setiap anak Tuhan Yesus Menggali Melaksanakan Serta mengembangkan talenta Serta panggilan Setiap kita Sama-sama bilang sama saya Di dalam diri saya Ada panggilan Tuhan Di dalam diri saya Ada talenta dari Tuhan Amin Jadi hidup Kristen bukan hidup yang stres gitu Aduh Tuhan hidup saya itu mau jadi apa ya Tetapi berkata Tuhan dimanapun saya ada Kemuliaan Tuhan harus selalu nyata Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Terima kasih telah menonton